Halo semua, balik lagi semuanya, gue Lain Oke, akhirnya Valkyrie Anatomia Rilis juga di pleasure Indonesia Wow, ini game Jadul, seriusan ya Sekitar tahun Rilisnya tuh tahun 2016 atau 2017 Gue lupa lagi, tapi Waktu itu pernah gue coba Tapi pas tutorial doang, itu versi Jepangnya, dan itu pusing Menunya ini pusing ini, dan juga si battle Ini bukan battle biasa Turn-based ya, jadi kita harus cepat-cepat ngeluarin Skill-skillnya, dan ada buffnya Dan, wah itu detail banget, tapi Ya, disini gue udah Ngelewatin tutorial, dan gue udah Level, ranking 6 Yes, gue udah ranking 6, dan juga Si karakter-karakternya Gue baru dapet 1 gitu, eh 2 karakter berarti, jadi Total ada 3 karakter ya Oke, Valkyrie Anatomia ini Keren banget, terutama dari Story-nya, story-nya kuat banget Jadi kita ngedapetin Si hero-heronya Dari story-nya ya, jadi ini bukan gacha hero Ini gacha equipment Si karakter-karakter yang kita dapetin tuh Bener-bener, wah itu kuat banget sih story-nya By the way, kita coba dulu ke equipment Yes, kita edit party Dan gue udah dapetin yang archer Ini di tutorial Pas di awal-awal gue udah dapet Tapi kalau yang story-nya Gue bener-bener tau story-nya Dia Ya, dia senah Jadi si Valkyrie ini tuh Dia hilang ingatan Tujuannya tuh, ini ceritanya ya Tujuannya Untuk ngerubah Keadaan dunia gitu Jadi Buat ngerubah keadaan tuh Dia perlu Soul-soul yang Di kehidupannya tuh Bener-bener tersakitika Atau Korab bisa dibilang lah ya Korab Dan dia memurnikan Si soul-nya Atau jiwanya Contohnya kayak Si karakter Senah ini Dia keluarganya Di bantai Dan dia juga di Ya gitu sama Viking ya Terus dia Pengen Bahas dendam Dia nemuin guru Dia berlatih pedang disana Dan dia Bener-bener bahas dendam Cuman pas bahas dendamnya Dia mati itu Nah, semua story itu Ada di Ingatan atau di Memori si Valkyrie Jadi Valkyrie kayak Kayak ngeliat Si ingatan si Senah ini Pas si Senah mati Lagi bahas dendam itu Si jiwanya langsung Sama Valkyrie itu Di Diangkat ya Jadi Dijariin para jurid Dan Hejar Buat Ya, buat ngelawan Kejahatan mungkin Buat ngubah dunia Jadi kelompoknya Valkyrie ini Itu story-nya ya Semoga dimengerti lah ya Kalian harus bener-bener Baca sih ini Harus baca pelan-pelan Si story-nya Karena banyak banget Si text-nya ya Sekarang mungkin Kita langsung aja Story mode Yes, kita coba langsung Story mode Battle-nya seperti apa Ada main story Ada side story disini Ada memorisnya juga disini Memories of story Memories event story Ya, kalian bisa ngeliat Memori-memori Yang ada di Valkyrie Yang sebelumnya Kayak memori Senah Dan lain-lain itu Dan sekarang Kita langsung ke Forbidden Song ini Yes Disini ada First clear reward Kalau misalnya kalian Selesai dungeon Kalian bakal dapet 50 diamond Ada complete reward Kalau kalian Nyelesain semua Si stage kecil-kecil Atau map-mapnya Ngelawan musuh Atau ngambilin barang Kalian bakal dapet Bonus 50 diamond lagi ya Oke Dan ini musuh-musuhnya Cuman sayang ya Si musuhnya Yang kita lawan itu Kayak Yang gak nyambung Sama story Yang lagi kita jalanin Beneran Kalau ini Kita Yang ranking kecil aja Karena Gue ini udah Yang Valkyrie udah pake Weapon level Eh bintang 6 Dan itu Lumayan Siapa ini Dan juga yang Senah juga Udah gue pakein Pedang yang Bintang 6 itu Dimana ibuku Kadang-kadang ada Seiyunya Tapi kebanyakan Gak ada Nah ini si Valkyrie Kayaknya lagi ngeliat Memori dia ini Dia Bener-bener kehidupannya Tersakiti juga kan Nah ini dia Jadi Valkyrie sama Leonard namanya Leonard Valkyrie Sama Munin ini Lagi ngeliat Memori Yang tadi Oke Kita baca dulu sedikit-sedikit Ini dia Nah ini sekitar quest ya Eh ya By the way Ini grafis maksimal Dan disini Kita bisa lihat Ada HP Ada AP Action point Jadi Kalau kita Pindah map kesini Kita tap ini Ngurangin AP Satu Tapi kalau kita Balik lagi ke map Yang udah kita Tepatin itu Nggak ngurangin AP Nah ini dia Cara battle-nya Eh Tapi Ini Valkyrie Jadi Kalau di slide ke atas Itu kita bisa nge-skill Skillnya dari Weapon Sub-weapon Dan kita Gue jelasin Lebih detail lagi Tapi kalau tap biasa Ini serangan biasa Tapi ini overkill Karena Gue udah pake Weapon yang bintang 6 Dan itu Ope ya Dan udah gue naikin juga Itu Jadi overkill Overkill seperti ini Yap Ntar kita coba Dungeon yang lumayan susah Setelah ini Dan selain Ada Selain kita bisa Pindah-pindah Si map-nya Ngurangin AP Tentunya Kita bisa rest Rest ini Buat nambahin HP Kalau misalnya HP kita Sedikit lagi Terus ada search Search ini Kayak Ngebutuhin Satu AP Jadi Kalau misalnya Kita ada Di map kosong Seperti ini Kita bisa Pencet search Kita search Kemungkinan kita bisa Ngedapetin Peti Itu equipment Atau Musuh Kayak gini Yap Mungkin kita coba Slide Nah ini Tergantung sub weaponnya Beda-beda Si efeknya itu Terus kita Coba Coba Yang art By the way Wah Gak bisa gue liatin Kalau misalnya Ada Ini Di kiri Bawah ini Ini ada Kayak Purifier Skill Atau apa Skill ultimate Jadi kalau misalnya Penuh Si energinya Kita bisa nge-skill ultimate Gimana penuhnya Dari kombo-kombo Sama serangan biasa Dari buff juga bisa Mungkin Kayaknya gak sih Dari buff kayaknya Gak deh Gak itu dari serangan Biasa doang Nah itu Cuman Harus cepet-cepet Kalau misalnya kita Mukul Kita mukul Si energinya nambah Terus kita diemin Si energinya bakal ngurangin Jadi Kita harus bener-bener Nge-combo itu Harus cepet nge-combonya Ini lumayan ribet Beneran Kita kesini dulu Oke Kalau misalnya kita lawan Yang warna biru Tadi si musuhnya itu Gampang Kalau ini normal Kalau yang bossnya Ada auranya ini Susah ya Tapi Ya Gue ini bisa Bener-bener overpower Jadi kita skip Langsung ke bossnya aja Sekarang lawan bossnya Tapi tetap Yes Ini overpower Hah Ya Ntar kita Ke dungeon yang Rada susah aja Tapi ya Seperti ini Nah ini ada Ini lagi Viking Ah ini yang Ya Sena itu sama kelopok Viking Dikill sekeluarganya ya Ini Lucia Ada di Viking Wow Cypress water Gue baca dulu ini Oh Apa itu Kenapa terkutuk Dikutuk kah Jadi manusia Sama Dewa itu Ya Anaknya yang Lucia tadi ya Dan mereka di Oke Diserang siapa ini Nyanyi Dia tipe support mungkin ya Oke By the way Di partinya Gue belum Dapet tipe magic Oke Dia bisa ngomong sama Ibunya Siapa yang dewa Bapaknya atau ibunya itu Nyanyian ibunya Nah ini masih Masih Chapter 1 Soal Lucia ini Jadi belum terlalu ngerti Si Itunya Seperti apa ya Ceritanya Kita kirim Thank you aja Ke yang ngebantu tadi Oke Dapet gold Weapon Sama orb Itu orb itu Kita jelasin Kita bisa nge-follow Player lainnya juga Dan forbidden song 2 Ini sampai berapa ya Kalau yang ini sih Sampai 5 ini ya Yang harus kalian ikutin Ada challenge Di kiri bawah ini Kalau yang pertama Gue udah selesai Dan kalau selesai Gue bakal dapet Lihat itu Weapon bintang 6 Itu edan banget Dan gue masukin ke yang Senna Oke Dan yang ini Clear goddess of fate Divine transfer Clear daily dungeon Dan lain-lain ya Leonard limit break Kita coba ini Leonard limit break sama ini Oke Maksimal levelnya jadi 40 sekarang Nah ini clear Terus Ya tentu saja kita langsung Ke gift box ini ya Kita ambil ininya Ya seperti itu Jadi Selesaikan challenge-challenge Yang ada disini Karena bakal dapet hadiah yang Bagus Dan by the way Sekarang kita lawa yang susah Cobain ya Dan ini ngebutuhin Rekomendasi ininya 13 ribu Dan pastinya gue kalah Kita pake bantuan Yang udah level 24 25 Ini aja ya Oke Dan ininya Oke kita langsung start quest aja Jadi soalnya ada Beberapa Movement Yang bisa gue jelasin Kalau misalnya overkill Kita lawan Ya kita lawan dia Dan oh ngulangin AP3 dong Oke Jadi kita harus cepet-cepet Misalnya yang dual shot ini Gue pake yang archer ya Satu Dua Tiga Ya tentu energinya nambah kan Dan langsung Nambah energinya Yes Kurangin lagi energinya Si kobolnya harus cepet ini Ya sampai ini Sampai 4 loh Si gaunya Sampai 4 ya Yang skill Yang energinya ini Tapi Agak-agak susah itu Beneran Walaupun si musuhnya tepar Tapi kita masih bisa Nge Hit si musuhnya Dan itu miss pastinya ya Kalau misalnya si targetnya Sudah ganti ke musuh yang Masih hidup Dari yang tepar ke masih hidup Baru Di combo lagi Tapi kalau si musuhnya tepar Kita masih bisa ke combo Tapi pastinya itu miss Beneran ini game Rada ribet ya Seriusan Disini by the way ada auto Lihat ini autonya Kita coba ini auto Yes Kalau auto ini Mereka bisa Kayak berdekatan Itu si serangan Oh my god Dicolok Wow Buset HPnya Samaan pula Gak bisa si HPnya ya Oke Ini ada 2x speed Tapi Harus premium Ini ada premiumnya Ini game ada premiumnya Ouch Cuman kalau auto Dia gak bisa ngeluarin skill Kayaknya ya Yang drop reward Disini ada battle Ada drop reward Bitar kita lihat Drop rewardnya seperti apa Di kiri bawah itu Kalau misalnya kita mukul Ada drop reward Nah itu dia drop reward 1% 2% Kalau musuhnya lagi jatoh Terus kita pukul Itu drop rewardnya Kayak nambahin yang Biru itu Kristal biru Atau nambahin yang Kristal kuning Wah kalian harus Ngikutin tutorialnya dulu Secara jelas Biar ngerti ya By the way Gue hampir Modar Oke Yep Oh oke Dia nyerang Dan Dan kalau ngeskill juga itu Ngurangin energi Atau ngurangin turn Si karakernya ya Lawan bossnya gimana Ini lawan bossnya Susah loh ini Jangan sampai auto Rada aneh Dan Yah gue gak bisa ngeheal lagi Sekarang Wah Edan Semoga bisa ngurangin skill ultimate Apa itu Kayaknya ini kita auto aja deh Wah ini Ini bener gak Gak akan bener ya Buset Buset Dan bisa nahan itu ya Si musuh juga bisa nahan itu Oke Satu Sampai empat loh itu Ini satu kan ada satunya ini Buru mati tepinya Mati Seratus gems Kita coba sekali aja lah ya Kita coba ini skill ultimate Season keren ini Oh oke Itu ngaruh ke semuanya ya Kalau misalnya empat Ya itu tambah Kuat si damage nya Tapi ya Kira yang akan bisa ini Oke baru satu yang mati dong Dan ada tiga lagi disini Dan Satu musuh lagi Oke Gue gak bisa Gue kristal disini By the way Kalau gauknya sampai dua Itu si energinya skill ultimate Gimana itu Oh my god Ya Ya anehnya ini HP nya ini samaan ya HP nya tuh bener-bener Ngaku semua HP nya Ada event lain pula Oh oke Dan Kalau dua gauk ini Ya dua orang yang ngerang Kalau misalnya empat Ya empat orang yang ngerang Kayak gitu Cuma untuk keempat Itu ya Rada susah Bagus Akhirnya Gue mana Wah Jangan ditiru nih Gue ngambil 200 kristal disini Hidup dua kali ya Jalannya seperti ini Agak ribet Dan disini juga kita bisa gacha tentunya Gacha equipment Divine weapon Yang Ya gue gak dapet bintang 6 lagi sih Dari gacha Cuma sekali doang ya Disini ada event-event yang kayak gini Cuma weapon doang ya Jadi Kalau udah 5000 Ya kita bakal bisa nge-summon 11 kali Jadi kumpulin dulu 5000 diamond yang warna birunya Kalau ini event Seperti ini Ini kayaknya karakter-karakternya bakal banyak sih Dan si story mode-nya juga itu Ya story mode-nya bakal banyak banget kayaknya Kalau ini pake tiket Dan yang terakhir ini normal Normal Sama aja sih Untuk fitur yang lain disini masih ada ke shield Dan ya yang penting ini challenge-nya sih Challenge Terus juga ada premium quest Kalau premium quest ini kita harus Harus premium dulu Atau VIP bisa dibilang ya Kalau misalnya kita mau VIP ini minimal Kita harus Nge-top up 250 ribu 250 ribu ya Ini with premium Jadi ya Seperti itu gamenya Ini game Bisa dibilang turn-based Cuma turn-basednya rada-rada ribet ini game Kalau dari desainnya Walaupun ini Dua dimensi Ada tiga dimensinya Tapi ini bagus ya Dari efek skill-nya juga ini bagus Skill ultimate itu keren-keren Cuma untuk yang energy yang keempat itu Yang ultimate skill energy yang keempat itu Susah Seriusan Kalau untuk awal-awal pastinya Agak-agak gimana gitu Soalnya kalian bakal gampang banget Nge-kill si musuhnya Kayak gue tadi Overkill Overkill terus Tapi kesan-kesananya Atau di fitur-fitur yang lainnya Ya ini game seru Kita harus Mikirin Mana dulu Skill karakter yang ngebuat jatuh Terus di combo sama karakter lain Ya kita harus ngatur strategi Kalau misalnya kita Pengen bener-bener atau serius Mainin ini game Ya itu harus pake strategi ya Dan seiyunya bagus Cuma nggak Seiyunya nggak lengkap ya Cuma beberapa kali doang Itu ngomongnya itu Tapi ya gameplaynya sampai situ aja Jadi inilah Valkyrie Anatomia Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa like to comment dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye